Sekarang saya tanya, Tuhanmu, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya. Bisa segala sesuatu? Bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia bisa atau tidak? Sekarang saya tanya, rasional nggak kalau kita katakan sifat Tuhan itu, ya, sifat Tuhan itu dari sini dulu nih, sang pencipta. Sifat Tuhan itu, itu mesti berbeda persis dengan makhluk. Nggak boleh sama. Nah sahabat ofisial, melalui konten video ini, kalian bisa menentukan apakah Tuhan yang kalian sembah selama ini sudah benar atau belum. Silahkan kalian simak jawabannya dari penjelasan kedua tokoh atau pembuka agama berikut ini. Sahabat ofisial, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah, dimudahkan segera urusannya dan dimudahkan keluar resikinya. Nah sahabat ofisial kali ini, kita akan membahas tentang Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan. Yang mana ini yang benar ya sahabat ofisial? Nah kali ini kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dan penjelasan dari dua tokoh pembuka agama berikut ini, yakni Ustadz Adi Hidayat sebagai guru besar umat Islam dan pendeta Esra Sorul dari kalangan kristal. Sekarang saya tanya, Tuhanmu, Tuhanmu orang Islam itu, ya maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu? Bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia bisa atau tidak? Kalau tidak bisa berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apanya yang susah bagi Allah. Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang kristal tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Cam kan? Nah sekarang saya tanya, rasional nggak kalau kita katakan sifat Tuhan itu, ya sifat Tuhan itu dari sini dulu nih, sang pencipta. Sifat Tuhan itu, itu mesti berbeda persis dengan makhluk. Nggak boleh sama. Ya. Baik dengan manusia misalnya, apalagi di bawah manusia. Hewan, tumbuhan, apalagi benda mati. Bukan hewan, bukan tumbuhan, benda mati. Nah jadi, jadi nggak masuk akal lagi. Ya. Jadi nggak masuk akal lagi. Ya jadi kalau kita katakan misalnya, kita ingin berkata, ya Tuhan, halik. Maka bagaimana menetapkan Tuhan yang benar, halik yang benar? Standar yang pertama, tidak boleh ada kesamaan dengan makhluk sedikit pun. Sebab kalau ada yang sama, sedikit saja, maka berpotensi dari makhluk ini bisa dipertuhankan. Jelas ya? Ini standar yang pertama. Nanti kita turunkan ke bawahnya. Ya. Jadi kalau kita katakan makhluk berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan. Kan nggak boleh sama. Ya kan? Kalau ada makhluk yang kuat, kita lihat buat Tuhan harus lebih kuat. Ya kan? Nggak boleh sama. Jadi selalu harus ada di atasnya. Ya selalu harus tidak pernah menyetupai atau bahkan mendekatinya. Nggak boleh ada. Ya kan? Jadi kalau makhluknya lemah, Tuhannya kuat. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak berpasangan. Ya kan? Kalau makhluknya melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Jadi ini standar. Standar sekali. Maksud akal nggak? Ya? Rasional nggak? Ya? Standar yang pertama ini. Jadi nggak boleh ada yang sama sedikit pun dengan sifat Tuhan. Kalau tidak, nanti sebagian yang dianggap sama itu, itu nanti bisa dipertuhankan. Dan standar ini akan menurun nantinya. Ya? Standarnya akan menurun. Dan jadi persoalan. Quran serah 2, ayat 163. Wa ilah hukum ilahu wakid. Ya, paling kiri sebelah bawah. Wa ilah hukum. Dan Tuhan kalian itu yang hak, yang benar, yang memenuhi standar-standar ketuhanan. Dan kalian bisa uji, bisa cek, bisa analisis dengan logika kalian, dengan ilmu yang benar. Silahkan. Sangat terbuka. Kalau sudah dijelaskan, kalian yakin? Masuk Islam beriman? Alhamdulillah. Kalau tidak pun nggak ada paksaan. Tapi ketika kembali kepada Tuhan yang hak, masing-masing punya konsekuensi. Adil nggak? Ya? Hukumnya tidak memaksa, menyampaikan secara rasional, dalilnya ada. Wa ilah hukum ilahu wakid. La ilaha illahu warahmanur rahim. Siapa ilah hukum ilahu wakid itu? Tuhanmu Tuhan yang satu siapa namanya? Allah. Ya, begitu sudah muncul kalimat Allahnya, ininya kemudian hilang, diganti dengan kalimat yang tegas. Ahad. Uluh allahu ahad. Yang dimaksud ilah hukum ilahu wakid itu Allah. Itulah yang mengandung dan memiliki makna ahad. Nah, sahabat ofisyong, bagaimana menurut kalian? Lebih rasional yang mana dari kedua ajaran ini? Tuhan yang menciptakan segala bentuk, mulai dari benda mati sampai ke makhluk hidup, serta Tuhan yang telah memberikan kebebasan kepada makhluknya, yakni jin dan manusia, untuk beriman, bertakwa, atau sebaliknya membangkang kepadanya. Namun, sepertinya pendeta Esra Soru ini adalah berasal dari golongan orang-orang yang membangkang ya, sahabat ofisial, karena dia merupakan golongan orang-orang yang kagum terhadap mujizat, golongan orang-orang bebal yang justru malah menuhankan manusia, yakni manusia bernama Yesus. Dan terakhir, dia juga golongan orang-orang yang tertipu oleh nenek moyang mereka melalui pena palsu para penyurat, sebagaimana yang tercantum di dalam Bible. Semoga pemahaman tentang Tuhan yang dijabarkan oleh Ustadz Adi Hidayat ini bisa membuat saudara-saudara Kristen bisa meninjau ulang Tuhannya. Apakah mereka sudah menyembah Tuhan yang benar atau belum? Sahabat-saudara Kristen, semoga akan mereka terstimulus oleh penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ini. Allahumma inni as'aluka, bianni as'hadu anna ka anta Allah, la ilaha illa anta, anta l-ahadu s-samad, lam yalidu wa lam yuladu, wa lam yakun lahu kufuwa an-ahadu. Terima kasih.